Intro Ya kita berharap sekali lagi penguatan KPK itu betul-betul nyata Pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara sistematis Sehingga betul-betul memiliki dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita Saya meyakini seolah beliau-beliau ketua KPK dan komisioner KPK bisa membawa KPK yang lebih baik dengan digampingi oleh pendidikan pengawas Ya yang jelas tadi kita dengarkan Presiden Jokowi mengatakan berharap sekali lagi penguatan KPK itu betul-betul nyata Sejauh ini harapan itu bisa terpenuhi atau tidak ya? Saya ingin ke Tama ICW Kalau yang kita lihat ya sebenarnya kan undang-undang ini bukan cuma urusannya DPR Tapi juga pemerintah menginginkan revisi undang-undang KPK ini Dan kita juga lihat dalam draft Perpres terkait dengan Ortala KPK yang sudah beredar di ruang publik Itu menyebutkan bahwa pasal 2nya ayat 2 Pimpinan KPK dalam melaksanakan tugasnya merupakan penyidik dan penuntut umum Padahal dalam undang-undang jelas-jelas ini dihapus, dihilangkan Yang ingin saya katakan apa? Sebetulnya dalam Perpres ini, pemerintah juga tahu bahwa ternyata emang ini melemahkan Dan dia nggak mau ngaku Iya artinya, ini kan sudah dipuarnya dong, direpon oleh publik Draftnya sudah beredar, publik sudah baca Kita juga sudah menyiapkan draft yang sudah beredar itu Supaya teman-teman bisa lihat, mari kita tunjukkan Dan ini bukan pembocoran karena memang sudah diketahui oleh publik Kita akan tunjukkan apa saja draft fairpress yang kemudian dinilai oleh sebagian pihak Ini melemahkan, kita lihat sama-sama Nah ini misalnya Pimpinan KPK merupakan pejabat negara seringkat menteri Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Negara Dan kemudian ini diterjemahkan independensi KPK terganggu Kita lihat yang berikutnya di draft fairpress Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas Ini yang tadi Anda sebutkan, kata ma Penyelidikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Dan ini artinya kewenangan pimpinan simpang siur Undang-undang KPK baru juga sudah menghapus kewenangan ini Betul, naik lagi di ayat 2 Kita lihat yang berikutnya lagi Ada 4 hal dalam draft fairpress ini yang kemudian dinilai justru simpang siur Di ayat 2 tadi itu yang sebenarnya menarik Deputi bidang penindakan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis Dan membuat ini tumpang tindih Yang terakhir kita akan lihat Nanti saya akan minta tanggapan opong Karena apakah Dewan Pengawas Dilibatkan dan tahu Atas draft fairpress ini opong? Ya Begini Ini sudah banyak beredar Saya juga sudah baca Tapi kalau kita baca undang-undang Organisasi tata struktur kerja kita ini Ini ortaka ini Ortala Ini diatur Sesuai dengan pasal 25 Bukan oleh perpres Oleh perkom Betul Jadi ini menurut saya ini buat buatan saja ini Tidak ada ini dibahas Saya rasa Karena tidak mungkin bertentangan dengan pasal 25 Pasal 25 menyatakan jelas Itu diatur Di dalam peraturan KPK Jadi kalaupun ini beredar Kalau saya baca ini beredar Ini buat buatan saja Ini buat buatan saja Bukan keluar dari Tapi opong Saya informasikan Sudah diklarifikasi Teman-teman media Kepada pihak istana Memang ini sedang dirancang Dan harus diingat juga opong Selain ini melanggar pasal 25 dan 26 Undang-undang KPK Ini juga melanggar Undang-undang Tentang Undang-undang 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Termasuk undang-undang KPK Yang mengatakan bahwa Sebuah perpres itu Harus berasal dari Peraturan yang lebih tinggi Nah di dalam undang-undang KPK Nomor 19 tahun 2019 Tidak ada kemudian Penyerahan kewenangan Agar kemudian presiden Membuat perpres Untuk pengaturan ortalan Makanya saya bilang Anda sudah klarifikasi Saya juga sudah klarifikasi Tapi Istana Istana mengatakan memang Dia sedang dalam pembahasan Saya rasa tidak begitu Coba dicek kembali Bagaimana Pak Zanbudi Karena ya Ini sedang dalam pembahasan Sebenarnya Seperti ini Apa Bentar- Bentar Jadi Istana Sudah membenarkan Bahwa Sedang dibuat Ya kan Tapi apakah Apakah isinya seperti ini Apa enggak Kan belum tahu Makanya Makanya Mas Budi Saya bantang Bahkan sedang membuat pun Tidak boleh Karena untuk ortala Tidak diatur Dalam perpres Tetapi di dalam Perkom Makanya dari awal Kita mencurigakan Kok istana Betul untuk mengatur ini Jangan-jangan dari awal Istana memang Tidak Dari mana itu Tidak tahu Dan pertanyaan juga yang kedua Ini Bang Johan Mau kilih PDB Atau istana nih Bukan Bukan Karena mantan jubir istana juga Mantan jubir istana Saya itu ingin menempatkan pada proporsinya Seperti di awal tadi Kalimatnya nih loh Bahasa ini yang saya gunakan Tadi kan seolah-olah Menuduh Atau seolah-olah Bahwa istana itu sudah mengonfirmasi Terhadap draft ini Seolah-olah Tapi jawaban Mas Budi Mas Johan Budi Saya koreksi Saya mengatakan Teman-teman Sudah melakukan Konfirmasi Bahwa ini sedang dibahas Saya akan sampaikan Bahkan untuk membahas Ortala pun Tidak berwenang istana Kecuali istana Ingin meletakkan KPK Di bawah naungan istana Dan apakah itu Kecurigaan Yang berdasar atau tidak Ketika Anda menyebutkan Ada tendensi istana Ingin meletakkan KPK Di bawah istana Itu kecurigaan mendasar? Ya mendasar Kalau dibaca Memang aneh kan Pasal-pasal ini Tapi sekali lagi Tidak ada itu Konsep itu Ini konsep liar ini Saya beranggung Saya juga berkomunikasi Dengan teman-teman Yang ada di sana Jadi memang Istana sedang menyiapkan Draft Peraturan presiden Tapi apakah yang menyangkut Ortala Atau yang menyangkut yang lain Karena di sana Misalnya Pemerintah Saya kira Saya pakai istilah pemerintah Juga misalnya menyiapkan Perubahan Atau peraturan pemerintah Yang terkait dengan Kepertawaan KPK ASN Kemudian juga Ada juga Satu perpresiden Tapi apakah yang ini Juga akan masuk Tapi kalau yang ini Anda juga tidak setuju Anda sama dengan teman-teman Oh iya Saya sudah sampaikan Bahwa KPK Kepimpinannya Penjabat setingkat menteri Bila ada di bawah presiden Anda juga tidak setuju Begini Begini Ada Ini harus kita pilih Jadi jangan Gebiah-uyah Yang pertama Saya pribadi Tidak sepakat bahwa Misalnya ada Inspektorat Jenderal lagi Bentuknya apapun Kenapa? Karena di KPK Sudah ada Deputi Pengawasan Internal Ada Dewan Pengawas Apalagi ini Rita Dense Itu Kita beri catatan Yang kedua Kalau memang Soal organisasi Dan tata kerja Atau tata laksana Itu memang Undang-Undang 30-2002 Tegas mengatakan Diatur dengan Peraturan Komisi Kalau saya Begitu saya dikasih Konsep ini Saya langsung Kesimpulan Inilah Zaman The death of KPK Jadi apa yang Saya simpulkan Bahwa ada upaya Sistematis Untuk melemahkan KPK ini Menurut saya Kalau ini betul Oleh istana Berarti istana Memang Yang menjadi Penginisiatif utama Tapi apa Opung Ya makanya Makanya Saya ingin cek Betul atau tidak Bagaimana Opung Kok tahu Bapak ini tidak betul Saya sudah tanya Loh tanya Sama siapa Saya tanya Kepada orang-orang Yang memang kompeten Untuk ini Apa ini ada Saya boleh bertanya Saya juga tanya Malah saya dapat Informasi Ini yang betul Pak Benny Tolong dibuka Sebab ini Membahayakan KPK Kita ke depan Saya yakin Tidak akan ada ini Tidak akan mungkin Pemerintah Melakukan sesuatu Yang bertentangan Dengan undang-undang Saat ini Saya sudah dilakukan Kok mana belum Saya pastikan Konsep ini Asalnya dari istana Mungkin maksudnya Untuk umpan ke publik Mungkin Mungkin Sampai saat ini Sampai saat ini Istana tidak mempantai Baik 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 Saya ini penujung Yang tahu Baik Baik Mentang-mentang lagi Di luar pemerintahan Nah begitu Lo tidak juga Tidak begitu juga Tidak begitu juga Kita kembali Setelah Pariwara Karena yang jelas Malam ini kita menakar Nali KPK Dan di segmen terakhir Saya akan minta angka Kalau kita menakar Tadi kata Opung Tidak bisa dinilai Baru dua bulan Tetapi menurut saya Bahkan satu minggu Satu minggu pun Kita sudah bisa menilai Apakah KPK berada dalam Track yang benar atau tidak Mari kita menakar Nyali KPK Setelah Pariwara